Ukraina disebut telah meledakan tiga helikopter milik Rusia di Bandara Internasional Kerson pada selasa 15 Maret 2022. Serangan ini disebut sebagai serangan paling merusak yang dilakukan Ukraina, akibatnya asap hitam terlihat di sekitaran bandara. Penampakan serangan militer di bandara ditangkap oleh Fire Information for Research Management System atau FIRMS, NASA, yang melacak kebakaran besar yang terjadi. Menurut data sensoriknya, serangan militer terjadi sekitar pukul 13.42 waktu setempat. Sebelum adanya kejadian, sempat terlihat sejumlah helikopter militer Rusia di ladasan Bandara Internasional Kerson. Tak hanya itu, sejumlah kendaraan militer juga terlihat di kawasan sekitarnya. Dari situlah serangan militer Ukraina kepada Rusia dilancarkan. Aksinya membuat tiga helikopter Rusia hancur. Gumbalan asap hitam besar terlihat membumbung dari bandara dengan sejumlah helikopter terbakar. Di sisi lain, serangan Rusia ke Ukraina juga terus dilakukan. Terbaru pada Rabu 16 Maret, kapal perang Rusia menembakkan rudal di pantai Ukraina dekat Tusla di selatan Odessa. Hal ini disampaikan oleh penasihat Kementerian Dalam Negeri Ukraina Anton Gerasenko. Hingga kini, konflik keduanya masih berlangsung. Bahkan korban jiwa terus berjatuhan akibat invasi yang terjadi. Kementerian Dalam Negeri Ukraina Kementerian Dalam Negeri Ukraina Kementerian Dalam Negeri Ukraina Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!